Bantu pasien saat tengah malam, seorang dokter bagikan pengalaman tak terduga ketika dihadapkan dengan kondisi ibu bersalin yang mengalami kesurupan. Malangnya lagi ibu tersebut kesurupan saat berada dalam kondisi darurat dan harus segera melahirkan bayi di kandungannya itu. Kisah dokter tersebut langsung viral di TikTok Usai diunggah melalui akun pribadinya at IKI garis bawah DR, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dalam unggahannya dokter tersebut menceritakan pengalamannya saat menjadi dokter jaga di salah satu rumah sakit yang tak disebutkan. Tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Usai berkeliling bangsal dokter tersebut mendapat panggilan darurat dari seorang bidan yang memintanya untuk mendatangi ruang bersalin. Pada suatu dini hari, jam 3 pagi, baru selesai keliling bangsal, lagi rebahan di kamar jaga, tiba-tiba telpon gue bunyi, ada telpon masuk, papar dokter tersebut. Tanpa diberitahu perihal kasus yang dihadapi, dokter tersebut diminta untuk segera membantu seorang ibu yang hendak melahirkan lantaran adanya keganjilan. Dan benar saja saat didatangi ibu tersebut tampak merebahkan diri di kasur bersalin sambil berteriak dan sesekali melotot ke arah dokter. Diduga ibu yang tengah hamil kedua dengan usia 30 tahunan tersebut sedang mengalami kesurupan. Ya seorang ibu 30 tahunan, hamil kedua, pembukaan lengkap, sedang bersalin, dikonsulkan ke gue, karena tidak kooperatif ketika sedang mengedan sebelumnya udah di USG, pasien oligoat atau ketubannya tinggal dikit, tambahnya lagi. Melihat kondisi sang pasien, dokter itu pun memintanya untuk lebih kooperatif mengingat kondisi ibu dan bayi yang sudah darurat. Gue agak sedikit keselwa kakak ngomelin setan gatuh, padahal agak takut juga soalnya ketuban tinggal dikit bayinya takut kenapa-kenapa, papar dokter tersebut. Setelah diingat, dokter tersebut mengaku sempat bertemu sang pasien tengah berjalan-berjalan di sekitar gudang saat maghrib. Ia juga sempat meminta sang ibu agar tidak berjalan terlalu jauh. Di tengah pergelutan antara momen kesurupan dan melahirkan bayi, pasien sempat terdengar mengucap permintaan yang membuat dokter tersebut merinding. Terus dia ngomong makanya itu gedung baru tolong dingajin, didoain, ini jendela ditutup-tutupin kalau maghrib, tiba-tiba teriak kenceng ngomong kayak gitu sampai gue kaget banget, nulisnya aja ini merinding, jelasnya lagi. Alhasil setelah berjuang selama kurang lebih 3 jam yakni pukul 3 hingga 6 pagi, ibu tersebut berhasil melahirkan bayinya dalam kondisi sehat. Dari jam 3 sampai jam 6 gue nolongin ibu bersalin yang kesurupan, setelah 3 jam bersalin, bayinya keluar, alhamdulillah sehat, tutupnya. Bayi dan ibu bersalin itu pun segera mendapat penanganan agar segera pulih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!